Hai hai semuanya, gue Zeno. Hari ini gue pengen namatin game Another Code R Journey into Lost Memories. Ya, harusnya ini tuh masih dalam satu part sama kemarin, cuman gue pikir sebaiknya dipisah aja soalnya di bagian ini tuh udah lebih fokus ke ngobrol-ngobrolnya aja biasa lah, konklusi akhir gitu. Dan juga kan nanti di belakang gue akan tambahin impresi akhir gue sama game ini kayak gimana. Jadi kalau misalkan gue satuin sama sebelumnya mungkin akan jadi panjang banget. Better gue pisah, dan kita langsung masuk aja tuh game-nya ya. Yuk. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Hanya untuk menemukan kalian berdua keluar malam-malam. Bukan jemaah itu, tapi banyak banget yang terjadi. Beneran Jessica, banyak banget yang terjadi. Ini semua salahku, melibatkan Ashley ke masalah yang besar. Enggak, enggak, bukan-bukan. Itu adalah ide aku untuk pergi ke pulau tersebut. Jessica, papa tuh ngejagain aku tau, Wak. Semua itu berkat Ashley, aku jadi banyak belajar soal Sayoko. Ya, paling enggak kalian jadi akrab kan ya, berdua? Gimana? Campingnya? Suka? Ada banyak banget hal yang pengen aku kasih tau ke kamu, Jessica. Aku enggak sabar, pengen ngedengernya. Jam berapa? Busnya sampai? Kita masih punya waktu kok, tapi aku pengen ngecapin selamat tinggal dulu ke semuanya. Oh iya, satu hal lagi. Bisa enggak kamu pulangin kartunya ke guest house? Aku udah bilang mau check out. Siapa? Dan kelihatannya kamu beli banyak banget souvenir ya. Kayak aku tuh udah berkaitan sama Dano Juliet ini. Semua tuh kerasa spesial buatku. Senang mendengarnya. Coba liat deh, Pak. Kayaknya enggak asing nih. Ingat gantungan kunci yang buat pintu gerbangnya mansion-nya Edward, kak? Ah, iya juga ya. Dulu gantungan kunci ini tuh biasanya laku kejual. Dan sekarang kayaknya mereka udah ngasih opsi macem-macem ya. Papa suka sama karakter maskotnya. Ya, lumayan lah. Kalau gitu ini buat Papa ya, satu. Kita jadi bisa matching dah. Ah, cute banget sih mereka. Eh, kok nyangkut. Oke, siap. Oh iya, akhirnya bisa copot ya. Bentar deh. Gue pengen coba. Tiga lagi. Oh. Tuh. Banyak banget yang gue gak cek. Gak tau ya, padahal kayaknya gue udah samperin tempat itu deh. Gue kelewat aja sih. Yaudah, mau gimana? Jaga diri ya. Oh. Kalungnya. Tapi jadinya cuman putih doang ya. Sampai ketemu ya malam minggu. Tunggu. Tunggu. Oh enggak dipakai ya Oke siap ya nggak bisa perpisahan ya si Matthew gimana ya gue pengen ke tempatnya Charlotte dulu coba bisa atau enggak sih karena dia akan paling tua ya terakhir kali aku kemari soko dena nish terunda ayo lo kamu udah ketemu Matthew dia akhirnya bisa mengingat semuanya dia juga udah tahu dimana papa dan dia langsung pergi ketemu papanya nah gitu ya syukurlah sepertinya cewek usil yang ini tuh bener-bener bisa ngebantuin banyak hal ya jahat ya aku pikir aku bakalan dapat terbakasi loh dari kamu tapi kok kamu kayaknya lagi seneng ya apa ada yang terjadi enggak aku enggak aku bentar lagi bakalan kedatangan tamu itu aja oh itu ya aku telpon putriku dan dia mulai menangis ditelepon ya gitulah akhirnya dia mutusin untuk datang deh hari ini sebenarnya bukannya harusnya dia kasih tau aku ya sebelum dia kabur dan kahwin lari udah lah Charlotte seneng-seneng ajalah kamu kan bakalan ngeliat putri kamu dan kamu juga bakalan ketemu pertama kali sama cucu kamu kan kamu ada ngomong apa enggak 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 aku mau pulang ke rumah ya ah gitu ya tamanku bakalan bersyukur karena udah gak ada jejak kaki lagi kamu yakin kamu gak bakalan kangen sama aku kapan-kapan mampir lagi ya siap kok pasti bakalan kemari lagi kok dadah selanjutnya kita ke restoran oh iya gua waktu itu nah mana ya nah ini dia oke eh ngamuat bukanya dia ada mesinnya disini oh ini dia atau gua gak usah tuker eh udah terlanjur aku lagi mau pulang nih ya sayang banget ya hati-hati ya perjalanannya kamu pasti selalu disambut loh disini pastinya aku bakalan mampir kalau aku ngunjungin papa nah aku tunggu loh temen kamu bakalan merindukan kamu tapi salmon rice burger bakalan jauh lebih kangen sama kamu oh kayaknya aku bener-bener pengen banget makan burger itu dan aku akan menagihnya ke lucu banget gak boleh liat ya janet aku lagi mau pulang nih ih cepet banget padahal aku pengen ngajak jalan juga ya kamu harus balik kemari lagi sih ya pasti Elizabeth bilang dia bakalan latihan lagi wah bagus lah aku gak tau Tommy atau aku yang udah nyelesain masalahnya tapi tiba-tiba dia berubah pikiran gitu aja apakah kamu yang melakukan ya enggak kok bukan aku ya aku cuman nyelesain sedikit doang kok kayak pikir kami berteman gitu kemenan sama si orang mutan itu luar biasa itu artinya aku juga luar biasa ya iyalah bagian ini tuh selalu menyenangkan ya bisa kemari gak ya gak bisa eh itu si papanya Elizabeth papanya liat sini dulu dih kamu udah mau pulang ke rumah ya terima kasih atas segalanya ya pak enggak lah aku yang harus berterima kasih aku tahu kok apa yang mau aku kerjakan pertama aku mesti menyegel seluruh file yang ada di nader terus habis itu membersihkan danau dan pastinya akan memberikan kompensasi kepada para warga yang terkena polusi ini aku mungkin ngebayangin bakalan banyak kerjaan yang berhubungan sama file dibandingkan penelitian wah berat banget ya ya begitulah kalau kerja jadi direktur satu hal lagi aku minta maaf ya udah menahan papa kamu disini seolah kami memerlukannya untuk membangun JC Valet ini kembali aku paham kok aku juga akan selalu menyemangati papa dan aku yakin mama pasti juga menginginkannya memang aku titip papa ya aku dengar kamu dan Elizabeth juga udah mulai akrab ya makasih ya sayang banget dia gak ada disini aku gak tau dia dimana mungkin di tempatnya si Bob kali ya lagi ngobrol sama Janet jaga diri baik-baik ya sampai ketemu lagi kapan-kapan sampai ketemu lagi pak Janet ada di taman gak sih? oh ada Dan Dan akhirnya kamu selalu ceria ya aku lagi mau pulang nih nah gitu ya maaf ya aku gak bisa nemuin tas kamu ah gak apa-apa kok sebenernya aku udah nemuin oh udah ah bagus lah kalau gitu soal anak yang kabur itu maksudnya Matthew dia udah diurus kok pamannya udah ngubungin aku seperti ya Matthew berhasil bertemu dengan papahnya aman jadi ya dia tau terima kasih ya atas kerja keras kamu menyelamatkan dia Ashley kamu tau kayaknya ada sesuatu yang harus kamu pertimbangkan apakah kamu pernah berpikir menjadi petugas hutan kamu tuh benar-benar pelindung sejati loh itu nanti aku pikirin deh aku bakalan tunggu kabar baiknya ada siapakah disini oh gak ada siapa-siapa kalau di dalam gak ada kalau rumah yang itu selalu menyenangkan asli kalau kita ngelakuin ini 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 siapa Gina ya bentar-bentar mau mampir sini dulu gak ada apa-apa oke Gina ini aku akhirnya keluar juga ini jalan-jalan pertama aku setelah sekian lama mudah-mudahan aku bisa ketemu kamu waktu kamu lagi jalan ke rumah Direktur udah ngasih tau aku segalanya iya gila ya banyak hal terjadi kamu pasti kecapean deh enggak kok aku udah baik-baik aja kalau luka kamu gimana bukan sesuatu yang besar kok lagian juga aku jauh lebih kuat daripada penampilannya aku tahu kok aku bisa bertahan karena kamu kapan-kapan kita jalan-jalan ya aku akan disini menikmati pemandangan dan juga bekerja bersama Direktur dan Papa kamu kami akan melanjutkan riset kami sehingga bisa membantu semua orang titip Papa ya titip Salam juga ya ke Ian oh Ian udah balik ya udah sekarang kita ke perkemahan sih mana ya si Elizabeth dimana dah apa jangan-jangan dia apa jangan-jangan dia sama si Tommy lagi berduaan gila udah lama gak keluar sini oh itu dia bentar ya hampir sini dulu oh gak ada apa-apa gue pikir ada seseorang gitu loh Elizabeth kamu mau kemana Ashley mau ke halte aku udah mau pulang nih ya sayang banget aku udah denger semua hal gila yang ada disini Papa ya ngasih tau aku semua itu aku juga udah denger soal Sophia itu emang berat sih buat Papa tapi dia udah ngasih tau aku semuanya wah syukurlah kalian berdua bisa berbicara ya terus kalian gimana masih banyak sih beberapa hal yang belum aku paham tapi ya jauh lebih baik lah daripada sebelumnya satu hal lagi aku minta maaf atas perilaku aku sama Matthew aku gak tau yang sebenarnya dan aku rasa aku udah ngomong hal-hal buruk sama dia kalau gitu kamu kirimin pesan aja ke dia aku yakin dan pasti punya kontaknya ya betul juga sebaiknya begitu jangan lupa kirimin aku surat juga ya ini surat ya konteksnya ya enggak aku gak pernah mau melakukannya aku bahkan ketemu kamu di kontes band betul juga aku punya lagu yang cuman aku doang yang bisa nyanyiin aku gak sabar sampai ketemu nanti ya dan sampai sekarang kita gak tau suaranya sampai jumpa prinses siapa yang belum kita temuin udah ya Tommy doang oke pertemuan pertama eh enggak deh pertama kali juga bukan ketemu si Tommy lagu ini lagi oh hari ini rajin ya gak ada lagi orang yang kerja jauh lebih keras daripada aku papa kamu tadi bilang katanya mau check out aku cuma butuh kuncinya doang ini dia sepertinya liburan kamu luar biasa gawat ya ya begitulah tapi kayaknya sih bakalan jadi kenangan yang indah senang mendengarnya pada akhirnya aku benar-benar suka sama tempat ini syukurlah apapun yang terjadi tidak mengganggu kamu kamu juga orang yang baik kok Tommy kamu baru tau ya kalau kamu udah ngebalikin kuncinya kamu gak bakalan bisa balik lagi loh kamu udah bilang goodbye ke semuanya udah belum ya bentar bentar coba-coba-coba coba-coba bentar-bentar Tommy, Janet, Elizabeth, Princess udah dan udah Rex udah Ian kan titip salam Sofia enggak Judd enggak Rian udah Gina udah Bill enggak Papa udah Jessica enggak Charlotte udah Bob udah Matthew doang sih Matthew kayaknya gak ada deh ya kayaknya udah semua deh udah udah kamu resmi check out makasih banyak ya oh enggak 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 hati-hati jalan sampai jumpa di kontes band ya sampai ketemu akhirnya akhirnya semuanya udah kelar gue bener-bener suka sih sama bagian akhir kayak gini selalu di setiap game di setiap film juga karena ada perasaan seneng aja gitu nah itu dia Jessica terus dia jadi gak bawa tasnya ya basnya bentar lagi sampai nih kamu ada lupa sesuatu gak udah siap oh itu dia tasnya dia kemana ya gak bisa ketemu dia ya shhh 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 Jangan bilang nanti Matthew lari lari teriak teriak Jepang banget dah Terima kasih telah menonton 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 Jessica Robbins Terima kasih telah menonton 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 Apa nih Itu gue suka deh sama art style Oh unik sih ini art style Gue suka Gue suka Variatif ya Dari awal sampe akhir tuh Banyak banget art style Widih Akhirnya ngegenjreng dia The end Oke gue bakalan ngobrolin Pengalaman gue untuk mainin game ini kali ya Ya pertama-tama gue beli game ini tuh Dengan harga Hampir 60 dolar Alias Kalo dikonversi tuh Udah hampir 1 juta ya ternyata harganya Gue baru nyadar lu Ya gila sih menurut gue Harganya tuh mahal banget Mungkin akan Bisa dibilang cukup Worth Karena gue pribadi ini Gue berhasil menyelesaikan Game nya itu Selama 23 jam Dengan porsi Game pertama itu Sekitar 9 sampe 10 jam Game kedua itu Sekitar 13 atau 14 jam lah Ya porsi kayak gitu Dengan puzzle yang kayak gitu Dengan kondisi Gue ngebacain semua Dialog yang ada ya Terus juga gue translate kan ya Jadi itu sebenernya Makan waktunya di translate Soalnya gue mesti mahamin Terus ngomong Mahamin ngomong gitu loh Terus juga Belom lagi kalo gue belibet Gue mesti ngulangin lagi Ya pokoknya banyak lah masalahnya Makanya gue bisa Main sampe sekitar 23 atau 24 jam lah Ya bisa dibilang berarti Jatuhnya 2 hari ya Terus apalagi Di part kedua itu Jauh lebih banyak narasinya Dibandingkan Puzzle ya Jadi Pasti lebih banyak waktu Yang gue habiskan Untuk Menerjemahkan Game ini gitu Dibandingkan Keliling-kelilingnya Sama Nyalain puzzle ya Ya jadi menurut gue sih Untuk sekitar Mungkin kalo normal lah ya Mainnya cepet-cepet Cuman asal baca Mungkin bisa ditambatkan Sekitar 15 jam Sampai 20 jam mungkin Itu juga kalo kalian Puzzle nya Langsung cepet tanggep gitu loh Menurut gue sih Gitu udah oke Dan untuk harga segitu sih Ya fine-fine aja sih Apalagi Ini gue ngomongin yang baik-baiknya dulu Secara Apa yang ditawarkan Sama game ini tuh Bener-bener menarik Grafisnya itu Bener-bener Meningkat banget Dari Game yang sebelumnya Soalnya kan game ini kan Remake ya Jauh banget dah Kalo misalkan dibandingkan Game yang dulu Sama game yang sekarang gitu 3D nya jauh lebih bagus Lebih enak dilihat Pemenangannya juga Jauh lebih cantik Terus Kita bisa eksplorasi Lebih enak ngelihatnya Kalo dulu kan Terbatas ya ini itunya Makanya untuk Nge-remake game ini tuh Menurut gue sih Keputusan yang bagus Soalnya bisa ngenalin IP ini ke Orang-orang yang baru main Dan juga Bisa bikin Orang-orang yang dulu main Jadi nostalgia Karena Mengalami Pengalaman bermain Yang berbeda gitu Dari game sebelumnya Terus selain Dari visualnya juga bagus kan Dari art style nya juga Gue liat tuh Oke-oke banget Semuanya diperhatiin Dengan baik Apalagi pas Bagian ending kan Art style nya macem-macem gitu loh Ada yang Art style nya gue suka banget Soalnya itu Teknik menggambar yang bener-bener unik Karena gue sendiri Gak bisa ngegambar kayak gitu Terus juga Kalo kalian perhatiin ya Pas lagi bagian Adegan Mereka tuh Dialog Karakter nya tuh gak diem gitu Ini tuh bukan visual novel Yang karakter nya diem Atau kaku doang Karakter nya bener-bener gerak Apapun dia gerak gitu loh Kayak nafas lah Atau Megang rambut lah Atau Gerak apapun lah Pokoknya karakter nya semua tuh Dinamis di segala tempat Jadi ini tuh bikin gue pribadi Mainin game ini Jadi gak ngerasa bosen banget Karena Semuanya bergerak Coba bayangin kalo misalkan Karakter nya tuh cuman kaku Diem aja Pasti gue bakalan Betek banget Apalagi Pace nya tuh lambat banget sebenernya Game ini Selain itu Gue suka sama lagu-lagunya Scoring nya itu bagus-bagus Enak-enak semua didengernya Dan Nyaman lah Kita kan ngedengerin lagu itu tuh Bukan cuman Beberapa menit kan Kita ngulangin lagu itu berkali-kali Bahkan berjam-jam Bisa ketemu lagu yang sama Menurut gue sih Lagu-lagunya gak ada yang bikin Ngebosenin Enak-enak semua Mungkin kecuali yang di guesthouse ya Karena karakter kita juga benci Selain itu juga Ambience yang dipake Juga oke-oke Ya meskipun gak semuanya sih ada ambience yang pas Tapi At least Di beberapa kondisi itu Situasinya Cocok gitu lah Dengan ambience nya Jadi Kita berasa kayak ada di tempat tersebut Selain itu juga Pengisi suaranya Kebetulan gue disini mainnya Pake bahasa Jepang Gue gak pake bahasa Inggris Meskipun karakternya itu Lagi ada di Amerika ya sebenernya Jadi Ngedenger mereka manggil pake Nama Inggris yang di Jepang-Jepang ini Emang agak aneh ya Tapi gue gak ngesel pake dabar Jepang Soalnya Ya udah tau lah Dabar Jepang pasti Mereka berkualitas banget Mereka bisa Menyampaikan Perasaannya dengan baik Jadi mereka tuh Bisa memerankan karakter itu Dengan cukup baik sih Rata-rata semuanya oke Bisa menyampaikan pesannya Dengan tepat lah Ya visual udah Lagu udah Gameplay nya Gameplay nya Memang sangat Membosankan Karena kita cuman Berjalan sesuai arahan doang Terus juga Puzzle nya Cuman beberapa doang yang menarik Dan Bikin gue struggle Cuman beberapa doang Dan mayoritas tuh puzzle nya sebenernya sederhana Terus Bisa gue bilang Kuno gak ya Mungkin bisa dibilang agak outdated kali ya Ketinggalan jaman Dan juga Proses perjalanannya tuh Mudah ditebak Tapi entah kenapa ya Puzzle-puzzle ini tuh Jadi bikin gue Ngerasa gue mainin Game jadul Dengan Tampilan yang modern gitu Makanya Meskipun puzzle nya sederhana Tapi gue tetep menikmati Prosesnya semua gitu loh Gue suka banget Berasa kayak Gue waktu kecil Mainin game puzzle lagi gitu Ya meskipun Satu chapter cuman beberapa puzzle doang ya Dan itu juga Yang sulit-sulit cuman beberapa Biji kali ya Bisa dihitung kali Terus juga Mereka kan nawarin Ada penggunaan Gyro juga kan Manfaatin gyro nya itu Memang sedikit ya Memang agak kurang Tapi menurut gue ya Kalau kebanyakan Mungkin akan membosankan kali ya Makanya Mereka nyempilin Gimik gyro nya itu Di beberapa tempat Yang menurut gue pas Ketika orang udah Merasa bosan sama Puzzle nya Mereka nawarin Sesuatu Yang baru Yaitu dengan gyro nya Supaya Kita inget Oh yang di game masih Menggunakan gyro loh gitu Dan sayangnya sih Gimik nintendo yang digunakan Di game ini tuh cuman gyro ya Karena begitu gue touch screen Itu gak bisa sama sekali Dan mayoritas Eh bukan mayoritas sih Malah keseluruhan Permainannya itu Memang Memanfaatkan joycon nya gitu Tapi ya cuman Menggunakan joycon Sebagai fisiknya aja Gak ada gimmick-gimmick yang lain lagi Kecuali gyro doang Terus satu lagi Mungkin yang baik-baik Dari game ini ya Dan mungkin akan Mempengaruhi penilaian Pribadi gue Adalah Di bagian ending Entah kenapa Gue suka banget Sama game-game Dengan mood Yang endingnya kayak gitu Dimana kita Di ending tuh Udah bahagia banget gitu loh Gue selalu Happy sama game-game Yang kayak gitu Makanya nanti Secara nilai Bakalan Bias banget sih ke gue Kita lanjut ke Apa yang kurang dari game ini Ya selain yang tadi Juga udah gue Spill tipis-tipis Kekurangan dari game ini Ada lagi yang menurut gue tuh Parah banget Di game ini Yang pertama tuh Di awal-awal Gue berusaha untuk Melakukan proses adaptasi Sama beberapa tombol Yang gue rasa tuh Kurang praktis Kayak Penggunaan barang Gitu loh Itu kita mesti Menggunakan tombol lain lagi Untuk Ngeaksesnya Itu menurut gue sih Ribet banget ya Dan karena gue mainin game ini tuh Secara Langsung Gak berhenti ya Ya berhenti bentar sih Bawa tidur Berapa jam Habis itu Ngelanjutin lagi game ini Tapi ya Sebenernya tuh Kalo dibilang-bilang Jarak mainnya gak jauh lah Jadi tuh Sebenernya gue masih terbiasa Sama proses Permainan gamenya gitu loh Karena kalo misalkan Lu mainnya dalam Jarak yang cukup jauh Mungkin kalian akan Perlu adaptasi lagi Sama tombol-tombolnya Makanya itu salah satu Kekurangan di game ini Dan yang kedua Itu adalah Ngasih berhubungan Sama Barang yang bisa kita Interact Kita kan punya barang itu ya Tapi Tombol investigasi Di Gamenya itu Gak memberikan Fungsi apa-apa gitu loh Kita muterin 3D doang Ngeliat Objek 3D itu Kayak gimana gitu loh Seharus ya Mereka bisa masukin Klu atau apapun itu Di Item tersebut Jadi kita bisa cek Oh kita bisa sadar Ini ada sesuatu Gitu loh Menurut gue kurang Dimanfaatkan sih Sistem investigatenya Soalnya Cuman nunjukin barangnya doang Buat apa gitu Lanjut lagi Meskipun Gue bilang Secara visual itu Gue pribadi Enak banget ngeliatnya Ya Kita semua udah tau lah Kemampuan dari Nintendo Switch Itu kayak gimana Makanya di beberapa Aspek Makanya di beberapa part Kayak Shadow Yang masih berantakan Tekstur Yang masih kurang enak Dilihat Tapi menurut gue sih Gue gak terlalu mikirin Karena Masih tetep Nyaman-nyaman aja Untuk gue Cuman ada satu hal Di Beberapa bagian Terutama pas lagi ada Di Tempatnya Jesse Valley Itu Entah kenapa Visualnya itu keterangan Jadi Karakternya tuh putih banget gitu Kayak blank page Tiba-tiba ada mata Gak tau kenapa Mungkin karena mereka Gak kalibrasi lagi Cahayanya Maka Di Part-part tersebut Terlihat jauh lebih terang gitu Dan juga Meskipun gue bilang Secara Pergerakan mereka tuh Dinamis banget Tapi sebenernya Pergerakan mereka tuh Lambat banget Entah kenapa Gue gak tau Kenapa mereka Nganimasiin tuh Lambat banget Harusnya bisa Beberapa part tuh Dipercepat Dan juga di beberapa Hal Bisa dipotong Atau diringkas Jadi Selain Actionnya yang Lambat Banyak makan waktu Terus juga Berdampak pada ceritanya Yang sangat Dragging banget Spesial lambat Yang harusnya ini Bisa dicepetin Malah dipanjang-panjangin Terus juga Gue merasa gelisah Di beberapa tempat Karena Progressnya bener-bener Sedikit banget gitu loh Ya gue gak tau Si tujuannya apa Mungkin cuman pengen Ngelama-lamain Main gamenya kali ya Soalnya memang ya Kalo kalian bandingin Yang To Memories Sama yang Journey Into Lost Memories Yang To Memories Itu jauh Lebih banyak puzzle ya Dibanding ceritanya Terus yang bagian Journey Into Lost Memories Itu lebih banyak ceritanya Dibanding puzzle ya Tapi entah kenapa Gue kadang-kadang Suka kehipnotis Kayak Eh iya iya Kok udah lama ini Gue gak main puzzle gitu loh Ngapain ini Ngobrol mulu gitu Tapi di bagian kedua itu Diselipin sama Ada option yang harus kita pilih Gue gak tau sih Itu berdampak atau enggak Karena ya pada akhirnya Kayaknya gue dapet ending Bagus-bagus aja sih Dan yang menurut gue tuh Agak kurang ya Di game ini Itu adalah Ceritanya yang klise banget Ya ceritanya ya gitu aja gitu loh Tipikal drama Sci-fi Jepang gitu Ya begitu Udah Tapi Jeleknya ya gue suka gitu Maksud gue seberapa klisenya Drama Jepang Ataupun Film Jepang Gue tetep bakalan Nonton dan ngabisin Jadi Mau gue bilang jelek juga Gue tetep suka Makanya gue mengharapkan Ceritanya bener-bener fresh Berbeda Dan sangat mengejutkan Tapi sayangnya ya Kita udah tau lah Ceritanya Bisa ketebak banget Apalagi di game yang pertama ya Kalau di game yang kedua Gue gak bisa nebak Soalnya memang Kayak gue tuh Gak mau menaruh harapan Yang terlalu gitu Jadi Kalau ada apa Yaudah lah Gak usah pikirin banget Paling gue iseng Mikirin cerita lainnya Kayak gimana Gitu Atau gak Ada sesuatu lagi Gak sih gitu Karena Sesuatu yang berbeda Atau mengejutkan Itulah yang gue tunggu Dari game ini Tapi ya sayangnya Gue gak mendapatkan ya Cuman itu Balik lagi ke gue Yang udah sering banget Nonton film dengan Berbagai cerita Atau berbagai twist Makanya Memang salah Kalau gue mengharapkan Cerita yang Bener-bener Wow Atau berbeda Ya gitu Satu Karena Ceritanya yang cukup Kelise Makanya akhirnya Setelah semua Yang gue laluin Secara pribadi Gue akan memberikan Skor ke game ini Itu 8 per 10 Tapi kalau misalkan Gue menyisihkan Beberapa bias gue Gue akan Bilang game ini Itu 7 per 10 Dan menurut gue Ini remake yang Lumayan bagus lah Cuman ya emang Harganya aja ya Kemahalan ya Tapi-tapi Kalau misalkan Kalian udah namatin game ini Kalian itu Dapat fitur bonus Kayak gini Oke ini Gue gak tau apa Tiba-tiba Ada option Kayak gini Jadi kita bisa Pake Pakaian baru Gue coba Tes sebentar aja Apa nih Sekarang Kamu bisa ganti Outfitnya Oh ini tuh Pakaian yang dulu Iya ya Di game pertama Eh Di game waktu Masih di Wii ya Kalau gak salah ya Tapi cuman bisa Di part pertama Doang sih Coba kita Tes-tes aja ya Oke Ini iya-iya-in aja Ya jelek lagi Yaudah Gue cuma pengen Nunjukin doang Oh begini Oke dan Ini tuh cuman Di part Pertamanya doang Gue pengen Yang nge-zoom Nah Mana Malah gak ada Dia Nah bajunya Kayak gitu Iya gitu doang sih Kita bisa mainin Ulang Supaya Kita ngompletin Origami ya Kali ya Dan gue juga gak tau Kalau misalkan Kita ngompletin Origaminya itu Kita akan dapet Apa Dapet endingnya Spesial atau apa Gue gak tau Tapi ya Konklusi ceritanya Udah jelas kok Disini Di ending juga Udah ketahuan Di credit title Udah jelas Jadi Menurut gue sih Udah gak bakalan Ada kesempatan Untuk bikin DLC nya Kecuali Mungkin nanti Dia udah dewasa Atau Bokapnya tiba-tiba Bisa bikin alat baru lagi Dan muncul masalah baru Ya Punos Kita gak tau Tungguin aja nanti update nya Soalnya ini udah ada Threadmark nya juga Mungkin akan dijadikan IP tersendiri Dengan base nya Yaitu Machine Another Ya Kita liat aja Tapi ya mungkin Segitu aja kali ya Permainan gue Di game Another Code Recollection ini Yang pertama adalah To Memories Atau Trace Memories Yang kedua adalah Another Code Recollection Into Lost Memories Sebuah pengalaman yang menyenangkan Untuk mainin game ini Gue pribadi Bisa Happy Mainin game ini Dan juga ikut kesel Kalian bisa liat Ekspresinya Gue mainin game ini Dari awal sampai akhir Ada playlist nya juga Kalau kalian mau nonton full Ya mungkin kalian bisa beli Kalau diskon kali ya Misalkan harganya udah sekitaran 39 dolar kali Itu pas menurut gue Dan ya ketemu lagi Di game-game yang menarik selanjutnya Pokoknya jangan lupa like Comment Share Dan subscribe Terus juga follow akun sosmed gue Jangan lupa komen ya Gue Zeno Bye-bye Sub indo by broth3rmax